selamat menikmati kita cek dulu disini ada bintang ketuhanan yang maesah, benar kemudian yang kedua sila kedua kemanusiaan yang ada dan beradab, disini gambarnya adalah pohon beringin ini salah ya kemudian rantai emas, persatuan Indonesia salah ini terbalik, harusnya rantai emas yang sila kedua pohon beringin sila ketiga kemudian sila keempatnya kelayatan yang dibimbing oleh kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan, kepala banteng, benar dan keadilan sosial lagi seluruh rakyat Indonesia adalah padi dan kapas, benar nah disini mana yang benar, yang benar adalah nomor 1, 4, dan 5 mana 1, 4, dan 5 atau kalau teman-teman bingung bisa cari yang salah nah yang salah kan berapa tadi nomor 2 ya berarti yang ada 2 nya sudah pasti salah nomor 3 juga salah yang ada 3 nya salah yang ada 3 nya salah nah yang betul adalah 1, 4, dan 5 disini jawabannya yang D 4, dan 5 berikutnya nomor 2 disajikan ilustrasi kemudian ditanyakan simbol Pancasila yang sesuai disini ilustrasinya adalah tentang banjir kemudian disini kita baca yayasan cinta peduli sesama menyerahkan bantuan ada bencana kemudian ada menyerahkan bantuan berarti ini sesuai dengan sila yang keberapa sesuai dengan sila yang kedua disimbolkan dengan ini apa rantai emas disini sila kedua ya sila kedua simbolnya rantai emas berarti jawabannya yang A sila kedua rantai emas kemudian nomor 3 disini nomor 3 adalah jenis kegiatan yang menunjukkan hak siswa bumi perbesar untuk gambarnya hak ya hak siswa di sekolah nomor 1 adalah upacara upacara ini hak atau kewajiban upacara adalah upacara adalah kewajiban berarti disini upacara kewajiban ya nah disini upacara adalah kewajiban nomor 1 kewajiban nah berarti ini bukan nomor 2 disini disayangi oleh guru berarti ini hak ya berarti nomor 2 nomor 3 memberikan sekolah ini juga bukan karena kewajiban membersikan kuas ini juga bukan karena kewajiban berarti jawabannya ada di poin 2 jawabannya ada di nomor 2 berarti yang bagian B selanjutnya nomor 3 ada sebuah ilustrasi ilustrasinya sekolah di kecamatan Tanah Abang mengadakan penjualan lingkungan sekolah kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan hijaunya nyaman agar prestasi siswa menjadi kemilau disini dari ilustrasi tersebut kegiatan yang merupakan kewajiban siswa kalau tadi hak sekarang kewajiban siswanya yang mana kewajiban siswanya ada pada bagian A menjaga lingkungan agar asli dan indah ini kewajiban siswa poin B poin B kenapa salah karena menghormati anak teman tidak hanya yang berprestasi semua harus dihormati yang C salah ya menghormati antar sekolah di kenyematan tidak ada di dalam teks kemudian yang D bermain di lingkungan ini adalah hak bermain itu hak kemudian nomor 5 manfaat keberagaman karakteristik individu yang tepat adalah pada poin A kita dapat mengembangkan rasa menghargai perbedaan kemudian yang nomor 6 ada sebuah cerita pertanyaannya adalah berdasarkan cerita singkat tersebut manfaat keberagaman karakteristik individu adalah disini ada aku dan teman-temanku dari berbagai macam suku kemudian mereka bermain bermacam-macam mainan dan disini ada sebuah kata-kata meski kami berbeda jenis kelamin agama suku bangsa namun kami tetap bermain gembira bersama-sama berarti manfaatnya apa? apakah saling membenci? salah saling melengkapi? iya terciptanya perpecahan? salah menembukkan ini salah ya menembukkan persaksian juga salah nah berarti jawabannya adalah yang bagian C berikutnya nomor 7 nomor 7 disini disajikan sebuah tabel ada tabel kemudian ada nomor ada sila ada nilai-nilai pada silanya berdasarkan tabel tersebut nilai yang sesuai dengan sila Pancasila jadi ada antara kolom kiri dengan kolom yang kanan yang sesuai yang mana? sila 1 mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah benar? betul sila keempat menjenguk teman yang sakit salah ya karena sila keempat itu musyawarah sila ke-2 menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga ini benar karena kemanusiaan sila ke-5 mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang ini juga benar sila ke-3 melaksanakan pemilihan ketua kelas dengan mufakat ini sila ke-4 seharusnya berarti salah yang salah adalah 4 dan 5 yang ada 4 kita sebentar yang salah adalah 4 nomor 2 ini salah dan nomor 5 nah yang ada 2 kita coret yang ada 5 kita coret jawabannya adalah pada sila 1 ini ya ada sila 1 pada nomor 1 nomor 3 dan nomor 4 berarti 3 dan 4 ya jangan terbalik antara nomor ini dengan silanya oke jawabannya C ya 8 nilai terkandung pada sila ketiga sila ketiga Pancasila apa bunyi sila ketiga persatuan Indonesia berarti disini jawabannya adalah yang poin poin A mengutamakan persatuan dan persatuan 9 ada gambar orang terpleset kulit pisang terjatuh kemudian ditolong temannya nah perilaku ini sesuai dengan sila keberapa perilaku ini sesuai dengan sila yang kedua 10 sesuatu yang harus kita dapat yang kita peroleh yang kita dapat ini disebut dengan hak yang kita dapat adalah hak kemudian nomor 11 segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita laksanakan ini disebut dengan kewajiban nah 10 dan 11 ini antara hak dan kewajiban kalau yang kita dapat namanya hak yang harus kita lakukan namanya kewajiban 12 disini ada sebuah bacaan kemudian pertanyaannya adalah keberagaman ini merupakan sumber kekayaan khasana budaya bangsa yang patut kita syukuri dengan merujuk pada pentingnya sikap hidup dalam masyarakat berikut yang harus kita syukuri apa kita baca dulu untuk satu persatu merasa budaya kita paling baik merasa budaya kita yang paling baik tidak boleh menjadikan budaya sendiri menjadi budaya yang paling dibanggakan ini ada kata paling dibanggakan tidak menjadikan budaya kita menjadi tatanan kultural dominan maksudnya kultural itu budaya dominan itu yang paling berkuasa atau yang paling kelihatan itu tidak boleh juga jawaban yang benar yang menjadikan keberagaman sebagai sebuah nilai kekayaan dan kekuatan bangsa tiga belas setiap daerah memiliki adat budaya sendiri dan berbeda-beda misalnya di Bali ada adat kematian namanya Ngaben nah ini ya di Bali itu ada upacara kematian namanya Ngaben di Jogja ada upacara adat keriput syawal dan lain sebagainya terlaku kita terhadap keberagaman budaya bangsa tersebut adalah yang A mengagumi dan mengakui budaya lain sebagai budaya bangsa yang harus dilestarikan ini benar yang B memuji daerah lain jika sudah mendapat penghargaan juara di luar negeri tidak menolak budaya lain tidak boleh mengakui budaya lain jika budaya kita juga diterima tidak boleh kita harus mengakui budaya lain tanpa harus ada syarat ini dan itu empat belas perilaku yang menunjukkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah hati-hati ya di lingkungan sekolah dimintanya disini di sekolah mana yang persatuan di sekolah kita cek dari nomor satu bermain dengan teman yang satu suku saja satu suku saja salah bekerja sama saat mengerjakan ulangan bolehkah tidak boleh memberi bantuan kepada teman tanpa pamrih betul membantu teman yang kesulitan jika hanya dimintai tolong salah bermain dengan teman tanpa membedakan kelas benar bekerja bakti membersihkan kelas benar jawaban yang tepat adalah 356 356 ada di poin D berikutnya persatuan yang kita terapkan di rumah sini ada di rumah akan memberikan manfaat yang besar bagi diri kita dan anggota keluarga semuanya berikut merupakan manfaat penilai persatuan di rumah adalah menjadikan pekerjaan lebih rumit dan lama tidak harusnya lebih cepat menciptakan hubungan yang kompetitif dan berdaya tidak membuat anggota warga lebih sibuk tidak yang tepat adalah ini salah yang B salah jawaban yang tepat adalah yang D menciptakan hubungan harmonis saling menghargai dan melengkapi ada di poin D yang benar berikutnya nomor 16 kegiatan yang mencerminkan sila ketiga Pancasila ditunjukkan oleh nomor 1 toleransi terhadap teman yang sedang beribadah salah ya ini sila pertama bangga menggunakan batik benar cinta tanah air membantu teman yang sedang memerlukan bantuan ini bisa jadi benar bekerja sama membersihkan lingkungan tempat tinggal bisa merawat dan memberi makan hewan bukan ya bukan sila ketiga mengutamakan musyawarah juga bukan sila ketiga berarti antara 2 3 dan 4 atau yang salah nomor 1 ini salah nomor 1 nomor 5 dan 6 salah jawaban yang tepat adalah yang B 2 dan 4 17 untuk menentukan ketua kelas disini pemilihannya dilakukan secara voting nah pertanyaannya sesuai dengan Pancasila sila keberapa ya musyawarah voting voting itu ada pada sila ke 4 17 18 kegiatan yang ditunjukkan oleh nomor 2 dan 5 2 itu ini 5 itu ini sesuai dengan pengamalan sila keberapa pengamalan sila ke menghormati hak dasar manusia dengan benar kemudian menjaga harikat martabat ini sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab berikutnya ada gambar orang kerja bakti dan seken gambar tersebut kegiatan yang menemukan satu pengamalan Pancasila apa kotongrayo membuat semua orang kelelahan salah dapat dilakukan oleh anak-anak saja salah siapa saja bisa menciptakan kekompakan dan pekerjaan cepat selesai benar kegiatan hanya dibebankan sebagian anak di sekolah salah karena semuanya harus ikut berarti C ya jawabannya kotongrayo yang bisa lebih cepat selesai pekerjaannya 20 yang merupakan perilaku mencerminkan kewajiban sebagai warga negara kewajiban kita apa kewajibannya adalah membayar pajak tepat waktu poin B poin C poin D ini namanya adalah hak nah ini hak ini juga hak yang poin D juga hak 21 Pak Ayah Udin membayar pajak tepat waktu jika semua negara memiliki kesadaran warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya seperti yang dilakukan oleh Ayah Udin maka dampak positif dari hal tersebut adalah dampak positif dampak positifnya apa berarti yang baik-baikan pertambahnya pengeluaran masyarakat salah semakin jelasnya kesenjangan sosial bukan pembangunan di Indonesia akan berlangsung dengan baik benar terbuangnya waktu karena mengantri bukan juga 22 relaku yang sesuai dengan hak nah disini baru hak ya hak warga negara mengikuti kegiatan peringatan islami harus di sekolah benar benar jika hujan lebat listrik di rumahnya selalu padam bukan ibu berubat dengan manfaatkan BPJS ini hak tidak arin tidak bisa mengikuti PJ karena terkendala koneksi bukan 5 5 walaupun tinggal di arah terpencil dapat misalkan pendidikan ini juga haknya berarti 135 135 ada di poin B nomor 22 berikutnya 23 ini adalah alat musik 23 alat musik ini berasal dari Jakarta kalau yang dari Jawa Barat ini teman-teman tahu ya ada angklung kemudian dari Jawa Tengah ada gamelan berikutnya 24 ada bacaan kemudian disini pertanyaannya adalah sikap yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia yang benar apa 1. tidak menghargiri perayaan HUT salah ya tidak boleh menghindari jika ada pertunjukan seni musik angklung karena dari petawi karena kitanya dari petawi tidak boleh ikut berpartisipasi dalam kegiatan perestarian budaya jika daerah dari daerahnya saja salah yang tepat adalah saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan perestarian budaya nasional 25 dampak positif berarti yang baik dalam keberagaman budaya usaha keberagaman usaha apa usaha kecil sulit berkembang salah pemasaran produknya rumit salah memudahkan konsumen memenuhi kebutuhan yang D yang D juga salah persaingan usaha tidak sehat jawabannya yang C keragaman usaha itu misalnya ada yang jualan kelompong ada yang jualan nasi uduk ada yang jualan galon dan lain sebagainya itu keragaman usaha 26 ada ilustrasi kemudian teman-teman disini dan ilustrasi tersebut yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah nah disini jawabannya 26 adalah yang poin A kemudian 27 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah nah ditandai ini di sekolah yang mana yang di sekolah 27 jawabannya adalah yang gotong royong membersihkan kelas kemudian 28 ada teks apa ini tahu teks apa 28 adalah teks sumpah pemuda makna yang tergantung dalam teks tersebut apa maknanya adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia 29 salah satu manfaat dari nilai persatuan dan kesatuan apa manfaatnya adalah terjalinnya tali persadolaan pada masyarakat Indonesia dan terakhir pertanyaannya sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah yang mana mencintai produk dalam negeri benar menjaga kesatuan bangsa benar bangga benar tidak peduli terhadap orang lain tidak peduli salah ini bukan sikap nomor 5 menciptakan suasana yang aman dan ame ini juga harus kita lakukan bangga telah menyaksikan petunjukkan budaya asing bukan menjaga nama baik bangsa benar yang salah 4 dan 6 ini salah 6 salah ini ada 6 yang juga salah jawabannya adalah 1 2 dan 5 itu untuk pilihan ganda berikutnya untuk isian untuk isian kita bisa tuliskan ya di lembar jawabnya masing-masing nomor 31 rumah adat pada gambar berasal dari daerah mana berasal dari daerah Papua berikutnya nomor 32 Andika anak yang rajin ia selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh perilaku Andika merupakan bentuk rasa tanggung jawab 33 gambar ini tari dari daerah Bali 34 Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman salah satunya adalah keberagaman dalam hal agama dan kepercayaan yang diarut oleh warga negara tanggung jawab kita sebagai warga negara dalam mengikuti keberagaman tersebut adalah harus saling titik-titik antar pemeluk agama jawabannya bisa menghormati atau juga bisa menghargai soal isian yang terakhir nomor 35 budaya mancanegara yang masuk ke Indonesia harus disaring dan diambil positifnya harus diambil dari sisi positifnya sedangkan yang negatif harus ditinggalkan sesuai ilustrasi diatasnya perhatikan disini jika budaya mancanegara tidak disaring apa yang terjadi kalau tidak disaring yang terjadi adalah budaya Indonesia lahan lahan akan punah itu juga bisa akan punah atau tersingkir jadi budaya Indonesia akan punah atau tersingkir kalau tidak disaring jadi teman-teman cukup menjawab isiannya saja berikutnya urayan perhatikan urayannya kalau misalnya nomor 36 berikan 3 contoh kegiatan berarti sebutkan 3 jangan hanya 1 3 contoh kegiatan yang memperkotong persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah kita sebutkan 3 berarti 1 apa misalnya satu kegiatannya kerja bakti di lingkungan sekolah kemudian mengikuti upacara bendera satu lagi aktif dalam kegiatan pramuka ini harus 3 jangan cuma 1 atau 2 harus 3 kalau diminta 3 berikutnya ada sebuah ilustrasi kemudian disini juga sama berikan 3 prediksi manfaat persatuan dan kesatuan kita tuliskan disini manfaatnya 3 ya dari 1 dulu 1 apa manfaatnya kita lihat di bacaannya manfaatnya adalah desa menjadi bersih kemudian lingkungan desa desa bebas dari penyakit anak bersih tadi kemudian masyarakat di lingkungan desa tinggal dengan nyaman nah ini juga harus 3 karena diminta 3 kemudian nomor 38 disini tuliskan 3 contoh sikap sila kedua ya sila kedua kemanusiaan karena diminta 3 ya berarti tuliskan 3 jangan hanya 1 tuliskan 3 disini kalau hanya 1 nanti skornya tidak penuh hanya dapat skor 1 saja sila kedua misalnya tolong menolong antar sesama kemudian menjadi relawan korban bencana eh relawan bencana gitu misalnya kemudian bisa menjaga atau merawat hewan peliharaan dengan baik ini masuk sila kedua harus 3 ya ini harus 3 berikutnya disini setiap hari Senin saatnya dan telur sesama di sekolahnya melaksanakan upacara penjara di halaman sekolah agar rangkaian upacara berjalan dengan benar biasanya petugas upacara melakukan latihan pada hari Jumat sebelumnya apa yang terjadi jika pelakuan-pelakuan upacara tidak dilaksanakan dengan benar dan disini bagian apa yang terjadi tentunya upacara tidak akan berjalan dengan lancar jadi sesuaikan dengan pertanyaannya kalau misalnya pertanyaannya apa dampaknya jika upacara tidak dilakukan dengan benar berarti kan dampaknya bisa tidak ada sikap disiplin misalnya seperti itu terakhir nomor 40 disini disajikan teks dan tunjukkan tiga manfaat dari keberagaman sosial nah berarti harus tiga kita tulis satu dulu satu apa misalnya keberagaman sosial menambah kekayaan bangsa kemudian memper erat tali persaudah taan satu lagi menjadi daya tarik bisa tawan jadi harus tiga juga seperti ini cara menjawabnya teman-teman jangan lupa tulis yang rapi di lembar jawabnya terima kasih dan sampai jumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati